Intro Ramah Tama dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 digelar di Aula Jayang Tingang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Hadir dalam kegiatan ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Wali Kota Palangkaraya, Legion Veteran, Reda Tama, Waraka Muri, dan Pasukan Pengibar Bendera Melalui Ramah Tama ini diharapkan dapat jadi momentum untuk lebih memperkuat komitmen jati diri anak bangsa dalam menghargai jasa para pahlawan dan tokoh pejuang demi kemerdekaan kemajuan pembangunan khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah Pada kegiatan ini, pemberian tali asih oleh Gubernur Kalimantan Tengah diberikan kepada Legion Veteran Palangkaraya Pas Kibra, berikut piagam penghargaan untuk pelatih pasukan pengibar bendera Selain itu, sejumlah penghargaan atas capaian Kota Palangkaraya juga turut diserahkan dalam acara ramah tamah ini Yang pasti saya mengucapkan terima kasih dulu, terima kasih kepada Pak Gubernur beserta jajaran dan seluruh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mengapresiasi kinerja dari pemerintah Kota Palangkaraya Ini juga berarti saya sembahkan, saya dedikasikan kepada seluruh jajaran juga keluarga besar pemerintah Kota Palangkaraya Jajaran yang bekerja itu adalah perangkat daerah Ya harapan saya, mudah-mudahan ini jangan menjadi hanya kepada perangkat daerah di Kota Palangkaraya tidak hanya menjadi seremennya, tetapi tetap menjadi momentum semangat Jadi baik dari pencegahan untuk PNK, vaksinasi dan juga COVID-19 Turut hadir dalam acara ramah tamah ini, Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran, Wakil Ketua DPRD Abdul Razak, Forkopimda dan Pejabat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah Banuat TV, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah melaporkan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Terima kasih telah menonton!